Pasukan Ispullah kembali meluncurkan serangan rudal anti-tank yang menargetkan Metula beberapa waktu lalu. Serangan itu memicu kemarahan Israel yang kemudian meluncurkan roket balik ke Lebanon. Tidaknya tiga peluru kendali anti-tank ditembakkan dari Lebanon ke kawasan Metula di Israel Utara. IDF mengatakan sebelumnya serina infiltrasi drone berbunyi di Israel Utara, namun mereka mengklaim tak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. IDF pun kemudian merespons serangan itu dengan menembakkan artileri ke wilayah Lebanon. Mereka menggunakan jet tempur atas tanggapan serangan bertubi-tubi Hispullah ke Israel. Beberapa mortir sebelumnya juga ditembakkan dari Lebanon ke sebuah pos militer di perbatasan, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Dikatakan juga bahwa IDF merespons dengan tembakan artileri ke sumber api di Lebanon Selatan. Sebagai mana diketahui, Hispullah terus menembakkan serangan rudal ke Israel sejak pecah dengan Hamas. Tidaknya lebih dari seribu rudal memenjani Israel sejak 7 Oktober 2023. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.